Ananta Rizpo mengungkapkan kedekatannya dengan sang adik, Viko Fahriza. Rizpo ikut sedih ketika adiknya itu tersandung kasus narkotika dan saat ini harus mendekam di ditres narkoba Polda Metro Jaya. Ia juga sempat menangis ketika pertama kali bertemu Viko yang sudah menggunakan baju tahanan. Ya namanya adik, mau segimanapun juga, kita dari kecil bareng, wajar kalau ada adik, apalagi saudara kandung kena musibah, wajarlah, ujar Ananta Rizpo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Januari 2022. Rizpo yang sudah tak tinggal serumah dengan Viko mengatakan baru dapat kabar malam hari seusai Viko diamankan. Dapat kabar kemarin malam, beber Rizpo. Lagi enggak ada, saya kan udah beda rumah itu, saya juga udah sama istri tinggal di Depok, jelasnya. Rizpo sempat memeluk Viko sambil menangis ketika tiba di ditres narkoba Polda Metro Jaya. Ia pun sempat meminta izin untuk menemani Viko jalani pemeriksaan. Viko diamankan karena terbukti memiliki dan positif mengonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi juga mendapatkan barang bukti berupa tembakau sintetis seberat pukul 1.45 gram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!